Oke, kita ke informasi yang viral. Pemirsa yang pertama ini ratusan karyawan PT Changsin yang kena pemutusan hubungan kerja. Ini mendatangi kantor Dinas Teraga Kerja dan Transmitter Gigrasi atau Disnaker Trans, Karawang. Mereka melaporkan pesangon yang mereka terima dipotong oleh oknum manajemen dan karyawan. Rata-rata pemotongan uang pesangon mencapai 10 juta per orang. Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnaker Trans, Karawang Endang Syafrudin mengatakan sebanyak 180 mantan karyawan PT Changsin sudah membuat laporan resmi terkait tandanya pemotongan uang pesangon mereka. Mereka menduga oknum manajemen dan juga karyawan yang sudah melakukan pungli. Sangat tidak dipenarkan walaupun dilakukan pemotongan 100 ribu rupiah, 10 ribu rupiah yang namanya pungli tidak dapat dibenarkan. Karena sebetulnya kalau mereka ini adalah termasuk pihak-pihak yang dalam tanda kutip merasa dirugikan oleh adanya pihak yang dilakukan oleh perusahaan ya mereka sudah jatuh tertipa tangga begitu ya. Pesangonnya dipotong sampai dengan 10 juta rupiah dan ini nggak sedikit gitu. Itu uangnya. Jadi memang harus betul-betul ditelusuri dan juga ditindak dengan tegas. Ini ada komentar yang sudah disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Ada Arinata. Pesangon itu kenapa aja kalau gede pesangonnya ya gede yang dipotong katanya gitu. Tapi saya rasa ini karyawan dan juga mungkin serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut memang sudah mengetahui ini. Tapi kalau dilihat dari besarannya ini nampaknya lebih besar daripada pajak yang harus dikenakan begitu. Makanya mereka melakukan langkah lebih lanjut. Oke berarti netizen Arinata mencoba berpikir positif gitu ya. 180 orang yang melapor x 10 juta berarti 1,8 M. Kemudian ada Agus Hendi masih mending dapat pesangon. Ada yang lebih kejam lagi nggak mau bayar pensiunan pakai cara kasus terus lapor polisi lalu diintimidasi atau disuruh resign. Namanya nggak mending juga sih ya karena memang itu hak. Betul jadi harus diberikan secara full gitu ya. Oke berikutnya ada Vena.lau undang-undang cita kerja membuka ruang bagi karyawan untuk melaporkan pidana yang tidak memberikan pesangon sebagaimana mestinya. Jadi memang ini adalah advokasi yang sedang dilakukan begitu ya oleh mantan-mantan pekerja dari PT Changsin sendiri. Semoga memang upaya advokasinya ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang win-win gitu ya. Yang bukan cuma win-win tapi yang berkeadilan gitu ya. Oke.